Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu terkait penjumlahan dan juga pengurangan dalam bentuk akar Di sini teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa soal dalam bentuk akar Nanti kita akan coba bahas bersama-sama Oke kita langsung saja masuk ke soal yang pertama Untuk soal yang pertama soalnya yaitu Akar 75 dikurangi dengan akar 27 dan dijumlahkan dengan akar 48 Nah untuk bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan dalam bentuk akar ini Kita harus menyamakan terlebih dulu angka di dalam akarnya Jadi harus kita samakan terlebih dulu teman-teman Nah untuk cara menyamakannya berarti kita harus sederhanakan terlebih dulu Nah untuk menyederhanakan angka dalam akar Teman-teman juga harus ingat terlebih dulu Angka-angka dalam akar yang ada hasilnya Contohnya yaitu akar 4 hasilnya yaitu 2 Lalu akar 9 hasilnya yaitu 3 dan seterusnya Jadi teman-teman harus ingat ini terlebih dulu Oke next kita langsung saja sederhanakan teman-teman Akar 75 ini kita sederhanakan terlebih dulu 75 itu bisa dibagi dengan 25 Jadi disini 25 dikalikan dengan 3 Karena 75 dibagi dengan 25 hasilnya yaitu 3 Jadi kita sederhanakan akar 75 menjadi akar 25 kalikan dengan 3 Selanjutnya untuk akar 27 juga kita sederhanakan terlebih dulu 27 ini dibagi dengan berapa? 27 itu kan bisa dibagi dengan 9 Hasilnya juga 3 Berarti 9 dikalikan dengan 3 Selanjutnya untuk akar 48 juga kita sederhanakan terlebih dulu Akar 48 ini kan bisa dibagi dengan 16 48 dibagi 16 hasilnya yaitu 3 Jadi 48 itu kita sederhanakan menjadi 16 kalikan dengan 3 Oke next selanjutnya teman-teman Disini untuk akar 25 itu kita keluarkan Nah akar 25 itu kan hasilnya yaitu 5 Jadi akar 25 hasilnya yaitu 5 Kita keluarkan 5 nya dan menyisakan yang di dalam yaitu akar 3 Selanjutnya untuk akar 9 juga kita keluarkan Akar 9 hasilnya yaitu 3 Selanjutnya menyisakan yaitu di dalam adalah akar 3 Lalu untuk akar 16 juga kita keluarkan Hasilnya yaitu 4 Dan menyisakan yang di dalam yaitu akar 3 Nah disini untuk angka di dalam akar itu kan semuanya sudah sama teman-teman Yaitu sama-sama akar 3 Nah disini sudah bisa kita operasikan Tinggal kita kelompokkan teman-teman 5 kurangi 3 dijumlahkan dengan 4 Dikalikan dengan akar 3 Oke langsung saja 5 kurangi 3 yaitu 2 2 tambah 4 hasilnya yaitu 6 Jadi hasilnya yaitu 6 kalikan akar 3 Jadi untuk nomor 1 hasilnya yaitu 6 akar 3 Oke next kita masuk ke soal nomor 2 Disini soalnya untuk nomor 2 adalah akar 45 Dijumlahkan dengan akar 24 Dan dijumlahkan dengan akar 125 Nah caranya masih sama seperti tadi teman-teman Caranya yaitu kita sederhanakan terlebih dulu 45 itu dibagi dengan berapa yang bisa 45 itu bisa dibagi dengan 9 Jadi 9 dikalikan dengan 5 Hasilnya yaitu 45 Lalu dijumlahkan dengan akar 24 Itu bisa dibagi dengan berapa Nah 24 itu kan bisa dibagi dengan 4 Jadi 4 dikalikan dengan 6 Karena 4 kali 6 hasilnya yaitu 24 Selanjutnya untuk akar 125 Ini kita sederhanakan juga 125 dibagi dengan 25 Hasilnya yaitu 5 Jadi 25 dikalikan dengan 5 Oke next caranya sama seperti tadi Soal nomor 1 Yang 9 itu kita keluarkan Akar dari 9 hasilnya yaitu 3 Di 3 kita keluarkan Dan menyisakan di dalam yaitu akar 5 Selanjutnya untuk akar 4 Kita keluarkan hasilnya yaitu 2 Dan menyisakan di dalam yaitu akar 6 Selanjutnya untuk akar 25 Juga kita keluarkan Hasilnya yaitu 5 Dan menyisakan di dalam yaitu akar 5 Nah disini teman-teman bisa lihat Untuk akarnya itu ada yang berbeda Yaitu disini ada akar 5 Akar 5 dan yang ini akar 6 Nah disini tinggal kita kelompokkan saja teman-teman Jadi 2 akar 6 Ini kita pisah Lalu yang sama akarnya kita kelompokkan Dijumlahkan dengan 3 akar 5 Lalu jumlahkan dengan 5 akar 5 Nah jika sudah dikelompokkan Teman-teman tinggal tulis hasilnya Hasilnya yaitu 2 akar 6 Ditambah dengan 3 tambah 5 Hasilnya yaitu 8 Akar 5 tambah akar 5 tetap akar 5 Jadi hasilnya yaitu 8 akar 5 Jadi untuk soal nomor 2 Hasilnya yaitu 2 akar 6 Ditambah dengan 8 akar 5 Oke next kita masuk ke soal nomor 3 Disini teman-teman bisa lihat Soalnya yaitu 8 akar 3 Dikurangi dengan 7 akar 3 Dan ditambah dengan 4 akar 3 Nah jika angka di dalam akar Itu sudah sama seperti ini Artinya teman-teman bisa langsung dioperasikan Oke kita langsung saja operasikan teman-teman Yaitu 8 kurangi 7 Ditambah dengan 4 Dikalikan dengan akar 3 Langsung saja 8 kurangi 7 yaitu 1 1 ditambah 4 Hasilnya yaitu 5 Jadi hasilnya yaitu 5 akar 3 Jadi jika sudah sama Teman-teman langsung bisa dioperasikan Oke next kita masuk ke soal nomor 4 Soalnya yaitu akar 50 Ditambah dengan 3 akar 8 Dan ditambah dengan 4 akar 18 Nah caranya seperti tadi teman-teman Kita sederhanakan terlebih dulu Akar 50 itu bisa dibagi dengan berapa? 50 itu bisa dibagi dengan 25 Yaitu hasilnya 2 Jadi 25 dikalikan dengan 2 Selanjutnya 3 akar 8 Nah 8nya itu kita sederhanakan 8 itu kan bisa dibagi dengan 4 Hasilnya yaitu 2 Jadi 4 kalikan dengan 2 Oke selanjutnya Di sini 4 akar 18 Nah 18nya itu kita sederhanakan teman-teman Akar 18nya kita sederhanakan 18 itu kan bisa dibagi dengan 9 Yaitu 9 kalikan 2 Jika sudah Caranya seperti tadi Kita keluarkan teman-teman 25 kita keluarkan Hasilnya yaitu 5 Selanjutnya Menyisakan yang di dalam Yaitu akar 2 Lalu kemudian 3 nya tetap Dan di sini untuk akar 4 Kita keluarkan Akar 4 hasilnya yaitu 2 Jadi 4 ini kita keluarkan Hasilnya 2 Jadinya di sini kita kalikan teman-teman 3 kali 2 Lalu menyisakan di dalamnya Yaitu akar 2 Kemudian Di sini untuk 4 nya itu masih tetap Lalu untuk akar 9 Itu kita keluarkan Akar 9 hasilnya yaitu 3 Jadi 4 kalikan 3 Dan menyisakan di dalam Yaitu akar 2 Oke selanjutnya Kita tulis hasilnya teman-teman 5 akar 2 Ditambah dengan 3 kali 2 Hasilnya yaitu 6 6 akar 2 Lalu ditambah dengan 4 kali 3 Hasilnya yaitu 12 akar 2 Nah jika Angka di dalam akar itu Sudah sama semua Seperti ini Tinggal teman-teman Operasikan 5 tambah 6 Yaitu 11 11 tambah 12 Hasilnya yaitu 23 Dikalikan dengan Akar 2 Jadi untuk nomor 4 Hasilnya yaitu 23 akar 2 Oke next Kita masuk ke Soal nomor 5 Untuk soalnya yaitu 8 akar 32 Ditambah dengan 6 akar 8 Dikurangi dengan 3 akar 18 Silahkan teman-teman Jawab soal nomor 5 ini Dan jawabannya Tulis di kolom komentar Caranya sama seperti tadi Seperti soal nomor 1 Hingga soal nomor 4 Nah jadi itu dia teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya